Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Jumpa lagi dengan channel youtube SPN Cooking Kali ini aku mau berbagi resep Ini aku lagi mengsangrai Tepung terigu ya Ini nanti mau aku bikin untuk Isian coklat Untuk kue pia coklatku Simak terus yuk videonya sampai selesai Tapi buat kalian yang baru bergabung Jangan lupa untuk tekan tombol Like, komen dan subscribe nya ya Yang udah bantu subscribe Aku ucapkan terima kasih banyak Semoga sehat selalu berkah usaha Dan juga lancar urusannya Dan juga rezekinya Amin amin ya robal alamin Oke lanjut aja disini sudah aku siapkan Tepung terigu kurang lebih 25 sendok makan ya Dan ini kemudian aku sangrai Sampai teksturnya itu Berubah menjadi agak ringan gitu ya Kalau udah agak ringan berarti Terigunya udah mateng Udah selesai disangrai Udah bisa kita matikan api kompornya Oke lanjut Ini kemudian aku tambahkan dengan Gula halus Untuk gula halusnya disini Aku tambahkan sekitar 20 sendok makan ya Jadi kalau kita pakai Tepung terigunya 25 sendok makan Gula halusnya kita tambahin Sekitar 20 sendok makan Nah ini karena gula halusnya itu Menggumpal ya Jadi aku Saring dulu Menggunakan saringan seperti ini Karena ini gula halusnya Yang aku pakai ini Adalah gula halus Aku beli ya Kalau biasanya kita Ngeblender sendiri Gulanya Itu Dia tuh gak akan Menggumpal seperti ini ya Karena ini gula halusnya Aku beli Di toko Jadi udah Ada gumpalannya Seperti ini Oke lanjut Kalau tadi udah selesai Disaring Sekarang aku mau Masukkan untuk Margarin Oh iya ini tuh Margarinnya Sekitar 10 sendokan Gitu ya Jadi itu tadi Udah aku lelehkan Oh iya ini nih Yang hampir aja Aku lupakan Coklat bubuk Disini coklat bubuknya Aku pakai sekitar 70 gram Atau sekitar 2 bungkus ya Untuk coklat bubuknya Aku pakai Merek Ramon Nah Kemudian Masukkan aja Margarinnya yang tadi Yang udah kita lelehkan Terlebih dahulu Dan kemudian Kita dinginkan Setelah itu Baru kita campur Adukan Menjadi satu semuanya Kalau udah kecampur Coklatnya Ini boleh Langsung kita masukkan SKM coklat Seperti ini Aku pakai Merk Friesen Flag Aku pakainya 6 saset Atau 6 bungkus ya Nah Kemudian Ini diaduk-aduk Semuanya jadi satu Ya Biar Adonannya itu Tergabung Atau tercampur Dengan SKM Tadi Dan Membentuk adonan Isian Untuk Kue bianya Ini tuh nanti Nggak akan kita Masak lagi ya Karena ini udah Mateng Udah aman Boleh dimakan Karena tepung terigunya Tadi udah kita Sangrai terlebih dahulu Nah ini udah Kecampur semua Jadi satu ya Kalau menurut kalian Adonannya masih Keras Ini boleh kalian Tambahin air Untuk airnya itu Sekitar 50ml Sampai 100ml Pokoknya Kalian bisa Rasain sendiri Untuk teksturnya Nanti ya Oh iya Nanti Kalau kalian Maunya Lebih lumer Boleh Kalian tambahin Sedikit airnya Ini cukup Ekonomis ya Isian Coklatnya Karena aku Nggak pakai Coklat blok Atau coklat Batangan Disini aku Cukup pakai Gula halus Tepung terigu Dan juga SKM coklat Tapi ini tuh Masya Allah Rasanya itu Benar-benar Enak banget Nah karena ini Adonannya udah jadi Sekarang tinggal Kita ambil Sedikit aja Kemudian kita Bikin Kita bentuk Bulatan Seperti itu ya Ini semuanya Kita buletin Sampai habis Adonannya Untuk ukurannya Berapa besar Atau berapa Banyaknya Nggak aku timbang ya Tapi ini Setelah Aku timbang Beratnya itu Sekitar 12 gram Gitu ya Jadi Untuk bola-bola Coklatnya Jangan terlalu besar Disesuaikan aja Dengan ukuran Kuebia Yang akan kita Bikin nantinya Oke disini Aku mau Lanjutkan Untuk Apa ya Ini istilahnya Membuat ya Bikin Isian Kuebianya Kita ambil Sedikit adonan Kemudian Dikepal-kepalkan Di tangan kita Dipadatkan Membentuk Bola-bola Seperti itu ya Nah ini Untuk Segini Biasanya Aku dapatnya Itu sekitar 70 lebih 73an Gitu ya Untuk bola-bola Isian Kuebianya Ini Jadi Lumayan Juga ya Ini Anggap saja Tepung terigunya Kita pakainya Sekitar Seperempat Aja Tapi hasilnya Itu bisa Banyak banget Dan ini tuh Rasanya enak banget Anak-anakku itu Sampai Bolak-balik Buat Minta In Si Isian Kuebia Ini Ini Nggak Aku Timbang ya Per gramnya Berapa Atau Nggak Aku Timbangin Satu-satu Jadi Aku Kira-kirain Aja Ini Aku Bikin Dulu ya Semuanya Sampai Selesai Nah Ini Dia Hasilnya Bola-bola Coklat Yang Udah Aku Bikin Tadi Untuk Isian Kuebia Ini Ukurannya Segini Aja Udah Cukup Jangan Terlalu Besar Juga Karena Nanti Kuebianya Juga Akan Menjadi Besar Ini Kita Pastikan Ukuran Segini Aja Udah Cukup Kok Nah Ini Untuk Hasilnya Juga Banyak Banget Untuk Tadi 1.4 Gram Terpung Terigu Aku Bisa Dapatkan Sekitar 70 Lebih Jadi Nanti Kalau Kalian Mau Bikin Banyak Tinggal Kalian Sesuaikan Aja Ini Mau Langsung Aja Aku Masukkan Untuk Isian Kuebianya Buat Kalian Yang Mau Tahu Resep Kuebianya Boleh Kalian Lihat Di Video Aku Yang Sebelumnya Udah Pernah Aku Upload Juga Untuk Video Bikin Kuebianya Nah Ini Untuk Isiannya Udah Selesai Aku Bikin Untuk Kuebianya Ini Jadinya Masya Allah Enak Banget Oke Sekian Dulu Untuk Video Hari Ini Jangan Lupa Untuk Tekan Tombol Like Comment Dan Subscribenya Terima Kasih Yang Udah Nonton Dari Awal Sampai Akhir Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh